Halo guys, balik lagi di channel gue Brody dengan gue Dimas Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya guys Oke, di video kali ini gue bakal berbagi kabar baik untuk temen-temen ya guys Karena untuk aplikasi Youtube Studio yang khusus untuk mobile ataupun untuk handphone ya guys Ini ada update terbaru yang mungkin beberapa fiturnya bakal ngebantu kita sebagai content creator yang hanya menggunakan handphone aja ya guys Karena fitur ini menurut gue bakal kepake banget Karena kan kita tau lah kalau untuk aplikasi Youtube Studio ini kayak masih kurang aja dibandingkan dengan Youtube Studio yang ada di browser ya guys Nah mungkin buat temen-temen yang masih kendala entah karena sinyalnya kurang baik atau emang agak mau mengirit kuota Ini kalau misalkan menggunakan aplikasi Youtube Studio menurut gue lebih enak aja ya guys Karena emang udah aplikasi bawaannya dan kita juga untuk mengedit kayak judul, thumbnail, deskripsi, tag itu semua bisa di Youtube Studio yang versi aplikasi ya guys Tapi di update terbaru ada beberapa fitur yang bakal ngebantu banget kita buat content creator yang hanya menggunakan handphone ya guys Nah disini coba kita bakal bahas ada apa aja yang menurut gue pribadi ini bakal ngebantu banget buat temen-temen yang mungkin lebih suka menggunakan aplikasi Youtube Studio ya guys Oke jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai aja tapi sebelum mulai seperti biasa gue mengingatkan temen-temen yang baru buat mampir dan juga yang belum klik tombol subscribe Agar klik tombol subscribe-nya, like, share dan juga komen ya guys Dan kalian juga bisa request ke gue mungkin ada beberapa tips ataupun tutorial lain yang kalian lagi cari dan kalau misalkan emang gue sempet ngebuatnya gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys Dan kalian juga bisa cek di channel gue mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi ataupun editing video yang mungkin kalian lagi cari Oke kita langsung mulai ke pembahasannya Oke guys kita langsung ke pembahasannya guys Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu gue minta maaf karena disini posisinya lagi hujan Jadi ya mudah-mudahan si suara gue tetap terdengar jelas ya guys Dan di depan lagi ada anak kecil hujan-hujanan jadi kalau misalnya emang suaranya masuk Sekali lagi gue minta maaf ya guys Oke disini kita langsung masuk aja ke pembahasannya Jadi untuk video kali ini kita akan ngebahas yang namanya aplikasi dari Youtube Studio nya sendiri ya guys Nah disini gue udah melakukan update untuk aplikasi Youtube Studio ya guys Jadi buat temen-temen nanti kalau misalkan kalian mau praktikan ini pastikan Youtube Studio kalian itu udah terupdate Udah versi paling baru ya guys Nah temen-temen disini kalian bisa langsung buka aja Nah ada beberapa fitur yang mungkin kita bakal bahas dan menurut gue ini fitur bakal kepake banget buat temen-temen Terutama yang biasa upload hanya menggunakan handphone atau gadget aja ya guys Jadi gak upload di browser Youtube Studio nya Atau mungkin gak upload di PC Nah kalian tuh bisa gunakan Youtube Studio untuk versi aplikasi yang ada di smartphone ya guys Ini kayaknya gue rasa harusnya sama aja ya untuk di Android ataupun di Apple Karena gue gak pake Apple guys jadi temen-temen mungkin yang pake Apple kalian bisa coba komen di bawah Kasih tau apakah versi Youtube Studio kalian itu juga sama seperti ini ya guys Nah disini temen-temen bisa lihat ini ada satu channel Youtube Nah ini ada Youtube Studio Ini buat temen-temen mungkin yang agak penasaran ini channel sebelum tidur Ya mungkin lebih banyak ngebahas tentang horror gitu lah Mungkin temen-temen kalau misalkan emang penasaran kalian coba bisa cek aja Cuman sayangnya emang upload terakhir itu udah agak lama nih 49 hari yang lalu Ya mudah-mudahan bisa aktif lagi lah ya Nah disini fitur pertama yang kita akan bahas adalah Kalian bisa lihat di bagian atas di sebelah kanan Ini ada kayak gambar plus seperti ini guys Nah nanti kalau misalkan kalian klik Ini otomatis langsung beralih ke browser Ke apa namanya galeri kalian Nah nanti tampilannya jadi seperti ini guys Nanti kalau misalkan kalian pilih salah satu video kalian Nah otomatis disini berubah menjadi opsi untuk upload video ya guys Nah disini temen-temen bisa lihat tampilan uploadnya kayak gini Ini mungkin lebih tepat ya Ataupun lebih mirip seperti kalau misalkan kalian upload di aplikasi Youtube ya guys Nah ini tampilannya hampir sama Kayak ada kalian ngasih judul, ngasih deskripsi Terus visibilitas, terus juga ada playlist Ini sebenernya gak jauh beda ya guys Tapi gue yang agak herannya Atau mungkin di ap gue doang ya Jadi disini pada saat gue mau coba upload untuk video short Ini tampilannya Oh enggak, ini tetap ya guys Jadi untuk kemarin sih belum ya Jadi ini sekarang kalau misalkan kalian mau upload video short juga tetap bisa Di aplikasi Youtube Studio yang seperti ini ya guys Jadi temen-temen tinggal pilih aja untuk videonya Untuk video panjang yang landscape Ataupun video short yang potret kayak gini Kalian bisa tetap upload di aplikasi Youtube Studio ya guys Dan menurut gue ini bakal ngebantu banget Jadi temen-temen gak perlu yang namanya Banyak opsi-opsi lain Kalau misalkan kalian mau berkonten di Youtube ya guys Nah disini bakal kepake banget Ini untuk fitur yang pertama Terus fitur berikutnya mungkin udah banyak yang tau juga ya Jadi kalau temen-temen bukakan analisis Analytik Nah disini ada yang namanya riset ya guys Mungkin buat temen-temen Masih kalau menurut gue pribadi Ini masih kurang kepake banget ya guys Karena untuk target riset keywordnya ini Atau kata kunci ataupun Kalimat atau kata Yang paling sering diucapkan di Youtube Ataupun di pencarian Google Ini menurut gue untuk Indonesia Ini kayaknya masih belum ya guys Jadi emang pencariannya itu masih pencarian luar Dan semoga Youtube Cepet menambahkan untuk pencarian di wilayah Indonesia sendiri ya guys Karena gue rasa temen-temen semua ini Konten kalian itu Mengarah penontonnya itu ke penonton di Indonesia ya Kalau misalkan Arah penonton kalian itu untuk penonton luar negeri Ini bakal kepake banget ya guys Jadi temen-temen bisa Meresert ataupun mencari rekomendasi Untuk kayak pembahasan Kalian mau bahas apa Disini kalian bisa lihat di trusuri Terus juga kalian bisa mencari yang namanya Judul yang bagus Tag yang bagus Kalian bisa gunakan Opsi kayak gini ya guys Nah disini kalian bisa scroll aja Kalian bisa lihat ini ada video terbaru Nah ini karena emang di channel ini Pembahasannya tentang horror Si Youtube Studio nya ini menyarankan Ada beberapa video yang mungkin bisa dibuat Untuk sesuai dengan channel ini ya guys Nah terus kalian bisa geser lagi Disini ada penelusuran teratas Ini kayak ada podcast Nah ini kan emang channel tentang podcast Nanti Youtube Studio sendiri Nanti bakal nyesuai dengan channel kalian Ataupun tentang Tentang pembahasan yang ada di video kalian Nah kayak gitu ya guys Kalian bisa gunakan opsi ini Yang menurut gue ini bakal kepake banget Cuman yang emang kurangnya itu ya guys Jadi untuk pencariannya Ataupun keyword atau kata kuncinya itu Masih pencarian di luar ya guys Kalau untuk di Indonesia Belum ada ya guys Bukannya yang gak ada ya Kayaknya sih belum ya Mudah-mudahan cepet ada update Jadi untuk riset yang Indonesia nya itu muncul ya guys Nah terus disini Ada pembahasan yang lain Yang menurut gue sih Ya ini masih normal-normal aja ya Yang lainnya tuh Kayak lebih ngedetail aja Untuk per video kalian Dan itu gue rasa Temen-temen juga tetep bisa kepake ya guys Nah itu untuk Dua fitur yang menurut gue Di update-an Youtube Studio ini Bakal kepake banget Buat temen-temen ya guys Terutama untuk Fitur upload di Youtube Studio Ini bakal kepake banget Karena Bakal enak aja gitu Kalau misalkan kalian uploadnya Di Youtube Studio nya doang Karena beberapa fitur kan Kayak misalkan Gue pribadi Kadang suka upload yang namanya Video Di Tap ya guys Jadi kalau di tap itu Kadang kita buka di Youtube Aplikasi Itu pas Kalau misalkan gue mau upload Itu dia gak bisa ngebedain guys Mana video Short Mana video panjang ya guys Jadi tampilannya tetap sama aja Dan menurut gue itu bakal Agak ribet ya guys Karena dari kita Yang sebagai content creator Pada saat upload Itu jadi agak ragu gitu Karena Wah nih Video gue Bakal dianggap video panjang Atau video short Walaupun kita sudah memenuhi syaratnya Syaratnya kan Kalau untuk video short itu kan Arus potret Terus juga harus di bawah 60 detik Cuman kan Kalau misalkan Lebih Lebih akurat kayak gini Kan jadi lebih enak ya guys Jadi Menurut gue ini Adalah fitur yang kepake banget Buat temen-temen Yang menggunakan Aplikasi dari Youtube Studio Yang ada di handphone ya guys Ataupun di Android Ataupun di Apple Kalau misalkan emang ada di Apple Kayak gini ya guys Oke Dan gue rasa temen-temen Bisa pake fitur semua ini Yang nanti Mungkin ke depannya Youtube bakal update lagi Untuk fitur selanjutnya Mudah-mudahan sih Gue harap Untuk user-user Android Atau user iPhone Ya pokoknya Yang menggunakan handphone lah Bisa lebih didukung oleh Youtube ya guys Karena menurut gue Dengan fitur yang Banyak Bisa digunakan Di handphone Itu bakal Bakal nolong banget sih Buat kita-kita yang mungkin Emang baru Mau mencoba Baru belajar Ataupun baru terjun Di dunia Youtube Kayak gini Oke Dan gue rasa video Gue cukupin sampai disini Gue mau ucapin Terima kasih ini Buat temen-temen Yang sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Dan jangan lupa Tutup support gue Dengan cara mengklik Tama subscribe Like, share Dan juga komen ya guys Dan kalian tuh bisa Comment Untuk request ke gue Mungkin ada tips lain Atau tutorial lain Ataupun trick lain Yang mungkin kalian lagi cari Dan kalo misalnya Emang gue sempet Gue bakal coba Buatin videonya Untuk kalian semua ya guys Dan Seperti biasa Gue mengingatkan temen-temen Tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa bahagia ya guys Sampai jumpa di video Berikutnya ya guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax